Hai sahabat bola.com, kita ketemu lagi di Time Out. Dan kali ini kita akan membahas highlight Shopee Liga 1 2020. Dan kali ini dari pertandingan Persita Tanggerang melawan PSM Makassar. Bermain di kandang Persita pada Jumat pekan lalu, kedua tim harus rela berbagi angka. Dan berikut ini, cuplikan pertandingannya. PSM sempat mendapatkan peluang di menit ke-12 lewat sepakan Ezra Walia. Namun tendangan kerasnya masih melambung tinggi di atas gawang Anas Fitranto. Memanfaatkan bola liar dalam kotak penalti Persita, Asnawi sukses mencapaskan bola setiang dekat di menit ke-20. 1-0 untuk Laskar Juku Eja. Semenit berselang, Persita langsung mengancam lewat tendangan jarak jauh Muhammad Toha. Namun sayapakannya masih mampu ditepis Hileman Syah. Hingga babak pertama berakhir, PSM masih unggul 1-0 atas Persita. Pada babak kedua, pendukung tuan rumah bersorak setelah Persita berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-58. Berawal dari pergerakan Edo Febriand Syah, sepakannya salah diantisipasi Hileman Syah sehingga bola masuk ke gawang PSM. Hamka Hamza sempat mencoba peruntungannya lewat tendangan bebas di menit ke-70. Siapakan butik dari luar kotak menalti dan tendangan dari Riki Kayame hampir saja membuahkan gol bagi Persita di menit ke-91. Akan tetapi hingga peluit panjang berakhir tak ada lagi gol yang tercipta. Skor satu sama bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, PSM Makassar berhasil mencuri poin di kandang Persita dan berada di puncak kelasemen sementara. Dan untuk Persita, mereka harus kembali meraih hasil imbang dari dua laga di Shopee Liga 1 2020. Sekian saya on kali ini, sampai jumpa!